Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI memastikan terus menggenjot pengembangan dan pemanfaatan limbah tembakau di tanah air. Hal ini lantaran limbah hasil tembakau dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk beragam manfaat. Tembakau sebagai salah satu komunitas pertanian memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun saat ini pemanfaatan tembakau masih belum masif. Menurut Tekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI Hanantawi Bisono, selama ini persepsi dan stigma negatif terhadap tanaman tembakau begitu kental. Padahal tidak sedikit penelitian yang mempublikasikan manfaat ilmiah, mulai dari limbah tembakau atau geranul ekstra tembakau terhadap larva Aedes aegypti hingga limbah batang tembakau yang bisa menjadi bahan pupuk organik. Ini potret yang bisa kita lihat, di mana teman-teman dari desain dan seni mencoba memanfaatkan limbah bunjung rokok menjadi sesuatu yang punya nilai yang lebih baik, menempati ruang yang lebih baik. Diakui memiliki potensi ekonomi dan dapat membantu proses pertanian yang ramah lingkungan. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia meminta pemerintah fokus mengembangkan potensi limbah tembakau. Dari Jakarta, Adi Firman Syah untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!